Pahit kentir hidup dan pengorbanan Terpaksa dihadapi demi kejayaan Terdidik sejak mula tambah berusaha Tanpa cuba melangkah tak ke mana Dimana kau berada Pencapaian tak tiba dengan mudah Kini standing in the eyes of the world Hanyalah selangkah dari nyata Keataman Memelani jiwa Menanti saat Bebas Mending kau Tiba-tiba Tiba-tiba Kau melancar dada Bersemangat Ke alamat Bersemangat Tiba-tiba Yang upaya Engkau terunggu Wajar standing in the eyes of the world Harapan yang benar Terpulai layu Tiba-tiba Kembali segamakan Bawah bayanganku Setiap manusia Saya ingin percaya Tiba-tiba Tiba-tiba Semua miliki tua Tiba-tiba Membalani jiwa Membalani jiwa Menanti saat Bebas Tiba-tiba Standing in the eyes of the world Standing in the eyes of the world Semangat membarang Dari punca ingin ke angkasa Berkalungkan bintang berkelipan Menyerlah jauh dari yang biasa Bila bertalu, rentak di kalbu Hasrat yang tersirat semakin kuburu Bila bergema, laungan gempita Harapan bernyala, nadiku berganda Kemuru jiwa, semangat membarang Dari punca ingin ke angkasa Berkalungkan bintang berkelipan Menyerlah jauh dari yang biasa Ungkapan ini bukan sekadar bermimpi Segalanya pastikan terbukti nanti Gemuru jiwa, semangat membarang Dari punca ingin ke angkasa Berkalungkan bintang berkelipan Berkalungkan bintang berkelipan Menyerlah jauh dari yang biasa Menyerlah jauh dari yang biasa Wah, sombongnya lelaki ini Kenapalah agaknya dia berkelakuan begitu? Wahai orang muda Boleh saya tahu Mengapa engkau sesombong ini? Oh, kalau engkau tak tahu Aku adalah seorang pembesar istana Akulah orang yang paling penting di sisi raja Apa yang engkau lakukan di istana Sehingga engkau menjadi sesombong ini? Hmm, tanpa aku Raja tidak boleh berbuat apa-apa Setiap waktu raja memerlukan aku Kalau dia sunyi Akulah yang akan menghiburkannya Aku akan sentiasa berada di sampingnya Kalau dia lapar dan dahaga Akulah yang akan menyediakan makanan dan minuman untuknya Kalau dia sakit Akulah yang akan mencari ubat untuknya Kalau dia tidur Aku setia menjaganya Sehingga dia bangun dari tidur Kalau dia menemui rakyatnya pula Akulah yang akan menyediakan pakaian Dan mempersiapkan keperluannya Kalau dia ditimpa masalah Siapa lagi yang akan dicarinya kalau bukan aku? Dia akan mengadukannya kepadaku Dan aku akan membantu menyelesaikan segala masalahnya itu Hah, lihat betapa hebatnya aku Takkanlah aku tidak sombong Hmm, baiklah Aku ingin bertanya kepada engkau Bagaimana pula jika engkau melakukan kesilapan Apa yang raja akan lakukan terhadap engkau? Biasalah Kalau aku tersilap Raja pasti akan memarahi dan menghukum aku Apa lagi yang aku boleh buat? Oh, kalau begitulah yang berlaku Patut aku yang lebih sombong dari engkau Apa yang berlaku antara aku dan tuan aku Jauh berbeza dengan apa yang berlaku antara engkau dan tuan engkau Begitukah? Bagaimana pula engkau dengan tuan engkau? Tuan aku amat baik sekali Kalau aku sunyi Tuan aku akan menghiburkan aku Kalau aku lapar dan dahaga Tuan aku yang memberikan makanan dan minuman padaku Kalau aku sakit pula Tuan aku yang menyembuhkan aku Bila aku tidur Tuan aku yang menjagaku dan membangunkanku semula Sewaktu aku dalam kesusahan Tuan akulah yang akan melindungi aku Aku pula boleh mengadu selalu tentang kesedihanku Atau apa saja yang menimpa diriku Dan tuan aku akan memujukku Bahkan kalau aku membuat kesalahan pun Tuan aku akan memaafkan aku Aku amat bahagia Bukankah berbeza sekali tuan aku dan tuan engkau? Ya, memang berbeza sekali Baiknya tuan engkau Beruntungnya engkau ya Siapakah tuan engkau yang hebat itu? Dia sebenarnya adalah Tuhan yang menciptakan engkau dan aku Tanpa dia, engkau dan aku tidak akan wujud di dunia ini Dia adalah Tuhan yang maha pemurah dan maha penyayang Kalau begitu Aku ingin bertuankan tuan engkau yang baik itu Agung benar cintanya Aku juga mahu merasa bahagia seperti yang engkau rasakan Mulai saat ini Aku akan meninggalkan raja dan istana Bawalah aku bersama engkau Aku mahu mengenali Siapakah tuanmu yang baik itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!